Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irma NIM I1 A1 21031 Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kondrus Crispus Sebelum masuk pada morfologi, habitat, penyebaran, adaptasi, manfaat ekonomi dan ekologi Kondrus Crispus, saya akan memaparkan pengertian dari Kondrus Crispus Kondrus Crispus merupakan stesis gagang merah yang warnanya disebutkan oleh figmen psicoeritrim dan psixianin yang mendominasi figmen lain seperti chlorophyll beta, carotene, dan cyanxantopio Selanjutnya kita akan masuk pada morfologi Kondrus Crispus Memiliki morfologi talus yang berbentuk pipi, berlaguk-laguk, dan memanjang Talus ini dapat tumbuh hingga sekitar 20 cm dan dapat memiliki warna merah muda hingga coklat kelinguan Kondrus Crispus memiliki tipe tangkai yang terdiri dari jaringan sel yang menghubungkan talus dengan substrat Pada habitat Kondrus Crispus, tumbuh subur pada daerah yang memiliki air yang dingin sekitar 5-10 derajat celcius Dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi Penyebaran Kondrus Crispus menyebar di wilayah pantai Atlantik Utara, terutama di perairan dingin yang berada di sepanjang pantai Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa Teradaptasi Kondrus Crispus memiliki talus yang terdiri dari banyak cabang tipis dan fleksibel yang menyerupai helai daun Cabang-cabang ini dapat menahan tekanan dan gelombang pasang surut yang kuat dan juga membantu tanaman untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan Dan terakhir, manfaat ekonomi dan ekologi Kondrus Crispus Memiliki manfaat ekonomi dan ekologi yang penting Diantaranya sebagai sumber pangan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia dan hewan Sumber bahan industri mengandung senyawa seperti karagenan Perkat alami, karagenan senyawa yang terkandung sebagai bahan perkat alami Dan manfaat ekologi Manfaat ekologi membantu mengikat karbon di laut yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim